Intro Oke, halo semua. Kembali lagi bersama Jatim Toys. Kali ini kita akan unboxing dan review drone terbaru, yaitu Sinlin X183 Follower. Jadi, Sinlin X183 ini memiliki dua versi ya. Jadi ada versi GPS, single GPS, dan versi dual GPS. Ini ada follow-nya. Kemudian ada warna hitam dan warna putih. Kemudian ini juga ada Wi-Fi-nya. Jadi ada Wi-Fi FPV dan Wi-Fi 2.4GHz biasa. Kemudian, nah seperti ini dia sudah FPV. Ada Headless Mode, One Key Return seperti biasa. Oke, mari kita unboxing bersama-sama. Ini drone-nya seperti ini, lumayan besar ya. Jumbo dia ini. Oke. Oke, ini dia kakinya. Kemudian ini pelindung propeller-nya. Ada empat. Ini ada remote control-nya. Kemudian... Wow, penuh. Kemudian ada chargernya. Kemudian ada ini, kunci dan nut-nut-nya. Ada baterai-nya. Baterai-nya ini 2000 mAh. Cukup tebal ya. Kemudian ada kameranya sendiri. Ini kameranya. Propeller-nya ini. Propeller-nya ini hanya mendapatkan 4 biji ya. Tidak ada cadangannya. Tapi ini sepertinya sama seperti dipunyanya SIMA X8. Dan terakhir holder HP. Ini holder HP. Pelindung propeller. Kemudian ini kakinya. Nah, ini drone-nya. Jadi drone-nya ini memang besar, terlihat besar. Hanya dalamnya ini... Rongga-nya besar ya. Oke, jadi ini seperti ini penampakannya. X183. Sinlin, X183 follower ya. Oke, ini masih brush ya. Jadi belum brushless. Masih brush sama seperti SIMA X8 Pro ataupun X8. Sekarang untuk pasang kakinya. Sangat simple. Pasang kakinya. Seperti ini. Pasang saja. Kemudian satunya lagi. Oke. Oke, sekarang mari kita pasang propeller-nya. Untuk memasang propeller, jangan lupa. Untuk ini. Nah, ini ada A. Ya. Ini ada... Huruf A. Di sini, di bodinya juga ada. A. Jadi... Ini, kelihatan ya. Oke. A dipasang di A. B dipasang di B. Jangan lupa. Jadi ini A. A biasanya menyilang. Kemudian B. B. Oke, sekarang kita pasang propeller-nya. Jadi, cara memasangnya seperti ini. Nah. Oke. Cara memasangnya. Ini dimasukkan seperti ini. Posisinya. Setelah propeller-nya dipasang. Ini dimasukkan. Kemudian pinnya yang kecil ini. Ya. Pin yang kecil ini. Dimasukkan melalui lubangnya. Nah. Lobang yang diputih ini. Dimasukkan. Nah. Setelah dimasukkan. Baru diputar yang putih ini. Sampai ngelok. Nah. Jangan terlalu keras. Karena nanti kalau terlalu keras. Dia nanti akan tidak ngelok. Oke. Sampai ngelok seperti ini ya. Propellernya sudah terpasang ya. Kemudian baru dipasang. Apa namanya? Ini. Ini bukan ngelok. Ini hanya aksesoris. Dipasang di atasnya. Oke. Kemudian untuk memasang propeller guard-nya. Atau perlindung baling-balingnya. Ini dilepas terlebih dahulu ya. Ini dilepas. Dilepas. Kemudian baru dipasang. Propellernya. Kemudian. Di sini diberikan. Baut-baut. Ya. Nanti ini dibaut di bawahnya. Di bawahnya ini. Dibaut dua. Nah. Oke. Jadi untuk saat ini tidak saya pasang propeller guard-nya. Jadi ini kameranya. Dia masih 2 megapiksel. 2 megapiksel HD ya. 720. Kemudian kita pasang. Pasangnya sangat gampang juga. Dari arah depan. Tinggal didorong. Dorong. Nah. Kemudian baru dimasukkan. Ke soketnya. Dimasukkan ke soketnya. Battery-nya sendiri. Ini model seperti ini. Jadi ini untuk ngecas. Ini masuk. Jadi dipasang seperti ini. Tidak mungkin akan terbalik ya. Oke. Yang besar kecil. Yang kecil dengan besar. Kemudian baru dimasukkan. Ke dalam. Ini dipasang kembali. Oke. Sip. Oke. Sudah beres. Untuk. Pemasangan drone-nya. Kemudian. Tinggal. Ini dipasang. Tempat holder HP-nya. Seperti ini. Oke. Setelah itu. Setelah dipasang. Kemudian. Dibuka. Dan di. Diberikan baterai. AA ya. 4 biji. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini casnya. Seperti ini. Jadi nanti. Ngecasnya pakai adapter HP. Oke. Buku manualnya. Oke. Jadi yang pertama. Dihidupkan. Ini di on-kan. Kemudian. Nyalakan remote-nya. Nah. Jadi seperti ini ya. Ini. Kalau misalkan dia masih berkedip. Berarti belum connect ke drone-nya. Oke. Dia berkedip seperti ini. Ada dua kalibrasi. Yang pertama kalibrasi giro. Kalibrasi giro. Stick kiri. Ke atas kiri. Stick kanan. Ke bawah kanan. Jadi seperti ini. Oke. Dia sampai berkedip seperti itu. Seperti tadi ya. Nah ini seperti ini. Ini giro. Kemudian. Baru kita menginjak kalibrasi kompas. Kalibrasi kompas ini beda dengan drone-drone yang lainnya. Jadi. Sticknya posisi ke kanan atas. Stick kanan. Stick kiri posisi ke kiri bawah. Seperti ini. Sampai berkedip seperti itu. Kemudian baru kita putar. Agak cepat mutarnya ya. Putar ke kanan tiga kali. Satu. Dua. Tiga. Kemudian. Arahkan ke bawah. Ke bawah jangan lupa. Putar tiga kali. Satu. Tiga. Nah. Jadi sampai dia tidak berkedip seperti ini. Lampunya. Kalau masih berkedip artinya gagal. Ya. Jadi usahakan setelah kalibrasi. Lampunya tidak berkedip seperti ini. Berarti ini sudah berhasil. Dan siap terbang. Kalau dia masih. Belum. Masih berkedip. Lampunya. Berarti dia tidak akan bisa terbang. Walaupun nanti propellernya akan mutar. Motornya akan berputar. Tapi dia tidak akan bisa terbang. Oke. Itu kalibrasi kompasnya. Kemudian sedikit pengenalan untuk. Remote-nya sendiri. Jadi seperti biasa. Ini fungsinya. Yang kiri. Naik. Turun. Ini muter kanan. Putar kiri. Ini arah. Maju. Mundur. Kemudian ke kanan dan ke kiri. Kemudian ini on off-nya. Ini juga ada tombol take off. Take off. Dan landing. Jadi awalnya start engine ini harus ke tengah dulu. Sehingga motornya berputar. Baru kita pencet yang ini. Take off. Ataupun langsung diangkat seti kiri. Dia langsung naik. Pada saat terbang. Mau landing. Pencet ini. Landing. Ataupun tuas kiri diturunkan terus. Sampai dia mendarat. Oke. Kemudian ini ada GPS. Normal mode. Ini GPS. Terlihat disini. Kalau disini GPS-nya on ya. Kalau ini dipencet. Jadi GPS-nya off. Ini jadinya whole tarditude. Tanpa GPS. Oke. Kita on-kan lagi. Kemudian ini ada headless mode ya. Headless mode artinya tanpa kepala. Oke. Kemudian ini speed-nya. Ada dua speed. Speed. Bip-bip dua kali. Speed dua. Ini ada H ya. Yang ini. Lalu speed satu. Ini ada L. Oke. Kemudian. Untuk ini return to home. Dia return to home. Oke. Seperti ini. Cancel return to home-nya. Dipencet lagi. Kemudian pada saat. Return to home. Dia akan mundur. Ke tempat dimana dia akan take off. Ulangi. Kemana dia take off. Setelah itu baru dia akan mendarat. Perlahan. Pada saat mendarat. Misalkan ada kabel. Ataupun ada pohon dan lain sebagainya. Untuk meng-cancel. Tinggal dinaikkan tuas kiri sekali. Dia langsung diam. Oke. Nah. Kemudian disini juga ada. Untuk foto. Dan video. Untuk foto. Ini untuk video. Apabila. Ini. Nah ini dia berkedip seperti ini. Dia artinya video. Oke. Ini. Tombol ini. Digunakan. Apabila di dalam. Kameranya. Terdapat. Memori ya. Kalau langsung lewat HP juga bisa. Oke. Selanjutnya. Nah ini kelebihannya yang dual GPS. Jadi ini ada. Tombol ini untuk follow me mode ya. Salah satu saja. Sama saja. Jadi ini follow me. Dia akan mengikuti remote. Ya. Dimatikan. Seperti ini. Kemudian surround mode. Atau circle mode. Atau mode yang mengelilingi remote ya. Jadi ini dipencet. Atau yang sebelah kanan kiri sama saja. Dia akan berputar. Mengelilingi remote. Misalkan dipencet lagi. Dia akan berhenti ya. Oke. Untuk pengenalan ininya. Jadi ini baterai. Baterai remote dan baterai drone nya. Kemudian ini jumlah GPS nya. Usahakan. Kalau saat take off. Minimal 10 atau 11 ya. GPS nya. Oke. Ini speed nya. Ketinggian. Jarak nya. Oke. Sekarang kita lihat. Hasil kameranya. Kita koneksikan dulu wifi nya. Jadi wifi nya ini. Dikoneksikan. Nah ini ada tulisannya. YDUFO. Ini di klik. Dikonekkan ya. Setelah connect. Connect it. Setelah itu. Jangan lupa download aplikasi. YDUFO. FYDUFO ya. FYDUFO. Setelah di download. Pencet. Ini aplikasinya. Nah disini ada. Pemilihan bahasanya. Mau bahasa Cina. Atau bahasa Inggris. Kemudian ada ini. Fixed heat mode. Jadi ini dimatikan saja. Oke. Nah. Enaknya disini. Jadi disini ada simulator nya kan ya. Klik ini. Nah ini ada simulator nya. Jadi untuk. Untuk latihan. Latihan main. Disini juga bisa. Seperti ini. Jadi untuk latihan. Biar agan-agan. Tangannya tidak kaku ya. Oke. Kemudian. Ini pengaturan dan lain sebagainya. Kita play ya. Nah ini kita play. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Kita shift dulu ya. Jadi videonya ini. Kita rekam videonya. Nah ini kita rekam. Nanti hasilnya. Nah hasilnya seperti ini ya. Oke. Keren. Hasilnya keren. Mantap. Jadi seperti ini. Hasilnya. Dia masih 2 megapixel ya. Masih 2 megapixel. Sudah. Fpv ya. Fpv 2.4 GHz. Oke. Sangat keren. Itu. Sekarang kita matikan videonya. Nah sekarang kita coba fotonya. Kameranya. Tadi video. Sekarang kameranya. Pencet. Nah dia nanti bunyi ya. Cekrek. Oke. Jadi ini juga bisa dikontrol menggunakan. HP. Nah jadi bisa dikontrol menggunakan HP. Jadi ini ada follow me. Ada circle mode nya. Dan lain sebagainya. Tapi. Saya sarankan sih. Menggunakan. Tetap menggunakan remote control ya. Biar lebih mudah. Dan aman. Oke. Ini dimatikan. Kita lihat hasilnya tadi. Fotonya. Nah ini fotonya. Ya. Lumayan lah ya. Oke. Selanjutnya. Videonya. Video. Back. Video. Nah ini dia videonya. Oke. Jadi langsung tersimpan di HP ya. Oke. Selesai. Oke. Mungkin untuk review dan unboxing kali ini sudah. Sekarang saatnya kita tes flat. Oke. Kali ini kita akan tes flat SINLIN X183. Untuk GPS sekarang sudah 14 ya. Jadi sudah aman. Oke. Kita start engine. Posisikan stick ke tengah. Ketengah bawah. Seperti ini. Nah. Dia berputar. Oke. Setelah berputar. Kita rekam sekaligus. Hasilnya. Langsung kita rekam. Oke. Setelah itu kita take off. Pencet tombol take off ini. Dia langsung take off. Mantap. Kita naikkan. Oke. Oke. Keren sekali. Mantap. Kita turunkan sedikit lagi. Nah. Jadi sangat keren. Oke. Sekarang kita coba. Sekarang kita coba fitur follow me ya. Ini keren sekali. Kita coba fitur follow me mode. Kita pencet. Tombol ini. Oke. Dia akan naik ya. Karena ada ketinggian tertentu dia. Untuk follow me nya. Oke. Coba kita turunkan. Apakah dia bisa. Follow me. Oke. Sekarang kita coba berputar. Apakah dia mengikuti. Oke. Sip. Dia ikut. Ini remote nya. Ini remote nya. Tidak saya apa-apakan. Oke. Mantap. Kita berputar. Apakah dia ikut. Keren. Keren. Follow me mode. Ayo. Oke. Sekarang kita akan coba surround mode ya. Kita akan coba surround mode. Mengelilingi objek. Kita pencet ini. Dia akan naik terlebih dahulu. Nah. Dia mundur. Dia baru mutar. Kita coba turunkan. Apakah dia bisa. Oh. Ternyata dia bisa. Nah. Ini dia mengelilingi objek. Wah. Keren. Keren. Oke. 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 Ini coba surround mode. Mengelilingi objek ya. Nah. Keren sekali. Ini stick nya. Tidak saya apa-apakan. Kalau stick nya kita gerakan. Dia juga ikut bergerak. Kita coba bergerak ya. Apakah dia tetap mengelilingi objek. Oh ya. Dia. Kalau kita bergerak. Dia akan tetap mengelilingi objek tersebut. Jadi dia tidak ikut berpindah. Oke. Jadi ini surround mode ya. Mantap. Keren sekali. Surround mode. Ini stick nya. Dengan harga 1,6. Sudah lengkap. Bisa surround mode. Bisa follow me mode. Keren sekali. Mantap. Untuk agan-agan yang mau order. Silahkan langsung datang ke Jatim Toys. Ataupun lewat. Tokopedia. Maupun Bukalapak ya. Nah. Ini keren. Mantap. Brown nya. Oke. Cukup sekian. Kita matikan. Kita matikan. Kita matikan. Kita matikan. Kita matikan. Kita matikan.